5 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Hipah Bantuan Sosial Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018 dan 2020 di Provinsi Banten difonis berbeda. Ada pun 2 mantan pejabat di Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Banten difonis 4 tahun 4 bulan penjara. Keduanya yaitu mantan Kepala Biro Kesejahteraan Pemprov Banten Ivan Santoso serta Kepala Bagian Sosial dan Agama Biro Kesejahteraan Banten Toton Suryawinata. Sedangkan 3 Terdakwa Epi Sepudin selaku pihak swasta dan TBA Sep Subhi selaku penerima hibah difonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidir 3 bulan penjara. Kemudian Terdakwa Agus Gunawan selaku honorer di Kesera difonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kelima Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Junto 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Akibat hibah ponpes yang dikorupsi pada APBD Banten tahun 2018 negara dirugikan lebih dari Rp65 miliar. Sementara pada APBD 2020 negara dirugikan lebih dari Rp5 miliar. Kuasa Hukum Toton Suryawinata, Fahad Surahman mengatakan pihaknya puas dengan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sebab menurutnya putusan tersebut sudah sangat adil dan bijaksana karena menyeret sejumlah pihak lainnya yang memang seharusnya bertanggung jawab. Terdakwa 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 terdakwa. Terdakwa 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 ter Saya akan pra-peradilankan, catat itu ya, saya akan pra-peradilankan itu kajati, penyidik kajati ini ya, itu kan sudah jelas ya dalam putusannya. Madu Lebah Klanceng tembus ekspor ke Dubai, informasinya akan hadir usai jeda. Terima kasih telah menonton!